Assalamualaikum sobat tambang, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sobat tambang, untuk video kali ini kita akan membahas cooling system pada CAT 777D. Cooling system pada CAT 777D dibagi menjadi dua, yaitu Jacket Water Cooling System dan After Cooler Cooling System. Seperti terlihat pada gambar, jika kita lihat radiator group 777D dari atas, akan terlihat dua buah top tank radiator yang masing-masing memiliki radiator cap, relief valve, dan level gauge. Top tank sebelah kanan digunakan untuk cooling system engine yang biasa disebut dengan Jacket Water Cooling System dan top tank sebelah kiri untuk After Cooler Cooling System. Kedua top tank radiator itu terpisah oleh penyakat, walaupun dari luar terlihat menyatu. Jika dilihat sekilas, kapasitas Jacket Water Cooling System radiator dan After Cooler Cooling System radiator adalah sama. Akan tetapi sebenarnya, kapasitas Jacket Water Cooling System radiator lebih besar dibandingkan dengan kapasitas After Cooler Cooling System radiator. Jacket Water Cooling System radiator menggunakan 60% dari total kapasitas radiator, dan After Cooler Cooling System menggunakan 40% dari total kapasitas radiator. Oke, mari kita belajar di cara kerja Jacket Water Cooling System terlebih dahulu. Coolant dari bottom tank radiator akan dialirkan oleh Jacket Water Pump menuju ke engine oil cooler, hydraulic oil cooler, dan transmission oil cooler. Kemudian masuk ke dalam engine block dan menuju ke cylinder head. Dari cylinder head, Coolant masuk ke dalam termostat housing, dan akan mengalir kembali ke Jacket Water Pump melalui bebas tube ketika termostat masih tertutup. Atau masuk ke top tank radiator ketika termostat sudah terbuka. Ketika termostat sudah terbuka, Coolant akan masuk ke dalam radiator melalui top tank, kemudian turun menuju ke bottom tank. Di dalam radiator, Coolant didinginkan oleh udara yang dihisap oleh radiator fan melewati radiator fin. Coolant yang sudah didinginkan kemudian akan dialirkan kembali oleh water pump, ke oil cooler, dan engine block. Sehingga siklus cooling system terus berjalan untuk menjaga temperatur kerja engine tetap tercapai. Pada Jacket Water Pump terdapat Coolant Flow Switch yang berfungsi untuk mengirimkan input signal ke engine HM tentang status dari Coolant Flow. Engine HM kemudian akan mengirimkan input signal ke CAT Monitoring System yang akan menginformasikan kepada operator status dari Coolant Flow. Ketika Coolant Flow Switch membaca tidak ada aliran coolant dari jacket water pump, CAT Monitoring System akan mengingatkan operator jika terjadi low coolant flow. Kondisi ini akan dicatat sebagai warning level 3. Pada jacket water pump terpasang juga SOI Step yang berfungsi untuk tempat pengambilan sampel coolant. Pada Thermostat Hosing terpasang coolant temperatur sensor yang berfungsi untuk memonitor temperatur dari coolant. Selain itu, informasi yang dikirimkan oleh coolant temperatur sensor ke engine HM berfungsi untuk mengaktifkan fungsi dari cold mode seperti elevated idle, timing change, cold cylinder cutout, dan ether injection. Engine HM akan mencatat terjadi engine overheat ketika temperatur coolant melebihi 107 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas After Cooler Cooling System. Seperti terlihat pada gambar, After Cooler Cooling System tidak dilengkapi dengan Thermostat. Karena fungsi dari After Cooler Cooling System untuk meningginkan udara dari turbocharger yang akan masuk ke dalam ruang pembakaran. Aliran coolant dari radiator dialirkan oleh akseleri water pump menuju ke After Cooler kemudian menuju ke brake oil cooler dan masuk ke top tank radiator kemudian akan turun untuk didinginkan kembali. Sebagian kecil dari coolant akan dialirkan oleh akseleri water pump menuju ke air compressor untuk pendinginan air compressor. After Cooler Coolant Temperatur Sensor terpasang pada After Cooler Coolant Tube bagian belakang. Sensor ini berfungsi untuk menginformasikan kepada operator jika temperatur After Cooler Coolant terlalu tinggi. Jika temperatur coolant lebih tinggi dari 107 derajat Celcius, maka engine H&M akan mencatat sebagai warning level 2. Brake oil cooler terletak di belakang engine. Coolant mengalir melewati brake oil cooler kemudian menuju ke After Cooler Top Tank Radiator. Ketika service brake ataupun retarder brake dalam kondisi engaged, brake oil cooler diverter valve akan mengalirkan oli masuk ke dalam brake oil cooler untuk didinginkan. Dan ketika service brake ataupun retarder brake dalam kondisi disengaged, oli akan dialihkan langsung menuju ke brake tanpa masuk ke dalam brake oil cooler. Tujuan mengalihkan oli langsung menuju ke brake adalah untuk menghasilkan temperatur udara yang keluar dari after cooler menjadi lebih rendah. Sehingga menghasilkan tenaga engine yang lebih besar. Misalkan pada saat truck sedang menanjak, diperlukan tenaga engine yang lebih besar. Supaya tenaga yang dihasilkan oleh engine menjadi lebih besar, maka diperlukan temperatur udara yang keluar dari after cooler menjadi lebih rendah. Untuk itulah, ketika service brake ataupun retarder brake dalam kondisi disengaged, oli yang seharusnya masuk ke dalam brake oil cooler akan dialihkan langsung menuju ke brake. Oke sobat tambang, itulah video cara kerja cooling system pada CAT 777D. Terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.